Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam karya sehat walafiat ya Nah, pada hari ini kita akan belajar tematik Tema 3 yaitu yang 5C Nah, untuk hari ini pembelajarannya itu Pembelajaran 4, 5, dan 6 Sudah kalian siapkan bungkunya? Nah, sebelum memulai Baiknya kita berdoa terlebih dahulu Nah, berdoa bersama-sama ya Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Berbizirni ilman, barizukni fahman Amin Nah, bisa kita mulai ya Untuk hari ini kita akan belajar tematik Nah, pembahasannya ada 5 Untuk bahasa Indonesia kita akan belajar tentang iklan masyarakat Nah, IPS kita akan belajar tentang infrastrasi sosial di dataran tinggi Untuk PKN kita belajar tentang keberagaman Nah, SBDP tentang alat musik ritmis Dan IPA tentang tulenjat pencernaan manusia Oke, kita bisa mulai Buka buku kalian halaman 19 Tentang interaksi sosial di dataran tinggi Nah, kemarin kalian sudah tahu kan apa itu interaksi sosial? Jadi, interaksi itu adalah komunikasi antara individu dengan individu Individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok lainnya Nah, di sini kita akan bahasnya tentang di dataran tinggi Di dataran tinggi itu biasanya kita tunggu di puncak Tuh, di puncak Nah, kalau di dataran tinggi biasanya banyak tuh namanya perkebunan T ya kan Nah, di perkebunan T ini misalnya apa sih interaksi yang terjadi? Ini, di perkebunan T itu ada namanya Petani T Nah, interaksi yang terjadi di sini adalah Saat petani T itu mengolah pekebunan T ya Mengolah pekebunan T Dan T itu sudah jadi Ini akan disalurkan Jadi, T ini akan disalurkan ke siapa? Bisa ke konsumen langsung Atau ke distributornya Atau ke penjual-penjual pedagang Dan lain sebagainya Nah, saat terjadinya penjualan ini Atau penyaluran ini Ini terjadi interaksi sosial Jadi, saat terjadi interaksi sosial ini Si petani ini menjual tag-nya Atau orang ada yang butuh tag-nya Nah, apa sih kegunaan tujuan dari interaksi sosial ini? Nah, tujuannya itu Agar kita bisa mencukupi kehidupan sehari-hari kita Tujuannya itu tadi apa? Tujuannya itu tadi apa? Tujuannya itu tadi apa? Tujuannya itu tadi apa? Tujuannya itu untuk memanti kebutuhan sehari-hari Coba kalian bayangkan, kalau misalnya kita nggak ada terjadi komunikasi atau interaksi sosial, kita dihorm aja disini. Atau contohnya saat kalian misalnya ketinggalan pensil, nah kalian menutupkan untuk menulis tapi pensil kalian ketinggalan. Kalau kalian meme aja, tugasnya akan selesai atau tidak? Tidak akan kalian begitu berkomunikasi dengan teman kalian atau dengan guru kalian untuk menunggu pensilnya. Nah itu tujuannya agar tugas kalian selesai. Nah kalau misalnya interaksi sosial disini, atau untuk lingkuannya lebih besar, tujuannya adalah untuk memahami kebunuhannya sehari-hari. Paham sampai situ? Oke selanjutnya, semoga paham ya. Selanjutnya kita masuk ke bahasa Malaysia, iklan masyarakat. Oke bukan, sekebunuhnya mau habis. Oke. Oke, iklan masyarakat. Jadi sini sekebunuhnya. Nah kemarin saya sudah belajar tentang iklan masyarakat. Iklan masyarakat itu iklan yang berisi pesan atau pimbauan kepada masyarakat. Apa sih bedanya sama iklan komersial? Sekarang kalian sudah belajar tentang iklan komersial. Jadi kalau iklan komersial itu lebih kepada menawarkan barang atau jasa. Iklan masyarakat yang berisi pesan atau pimbauan. Nah terus bedanya disini, kalau iklan komersial ini lebih kepada lingkup yang lebih kecil. Kalau misalnya iklan masyarakat, ini digunakan untuk seluruh warga masyarakat. Terus ciri-ciri, ciri-ciri dari iklan masyarakat oleh Bapak. Ini adalah ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu bersifat persuasif. Bersifat persuasif. Ada yang tahu tidak? Apa itu bersifat persuasif? Betul. Jadi bersifat persuasif itu adalah, ini bersifat mengancam. Mengancam. Di sini kita akan berada tentang ciri-ciri atau cara membuat iklan masyarakat. Kalian pasti sudah belajar tentang cara membuat iklan. Tapi di sini kita akan buat cara membuat iklannya yang iklan masyarakat. Cara membuat iklan masyarakat. Yang pertama, yang pertama itu adalah kalian harus tahu kata kunci yang sesuai dengan topik. Misalnya saat ini, kita kan sedang ada pandemi ya. Bila ada pandemi COVID-19. Nah, kata kuncinya bisa kalian pakai temanya tentang itu. Nah, kata kuncinya bisa tentang pergunaan masker atau cuci tangan. Itu bisa dijadikan iklan. Yang pertama adalah kata kunci yang sesuai dengan topik. Jadi tadi kata kuncinya kalau COVID-19 dan masker dan cuci tangan. Terus, yang kedua, kata-kata yang mudah diingat. Nih, kalian kalau buat iklan, bikin kata-kata yang mudah diingat. Jangan terlalu sulit dan terlalu panjang. Mudah diingat. Misalnya, ayo gunakan masker dan cuci tangan setiap hari. Kan mudah diingat tuh. Yang ketiga, sifatnya bersuasif. Oke, jadi sifat bersuasif ini tadi saat ada iklan itu. Kalau bisa, itu kalian mengajak. Seperti tadi kan, ayo gunakan masker dan cuci tangan setiap hari. Jadi kalian mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menggunakan masker. Dan cuci tangan sesudah dari luar atau sehabis dari tempat umum. Kempat, sasarannya tepat. Nih, sasaran tepat ini maksudnya, ini iklan ini dibuat untuk siapa? Apa untuk anak SD atau untuk orang tua atau untuk semua kalangan. Ini harus tepat. Kalau tadi kan kita buatnya untuk seluruh masyarakat Indonesia atau seluruh orang yang melihat iklan tersebut. Kelima, gunakan huruf yang mudah dibaca. Gunakan huruf yang mudah dibaca. Kayak kemarin, kemarin ada yang membuat gambar sampul buku kan. Gak mungkin di sampul buku itu, cover tulisannya lebih kecil. Nanti kan gak keliatan. Jadi usahakan besar, huruf yang lebih besar, dan pakai warna yang menarik perhatian agar orang langsung tertuju kepada tulisan itu. Yang keenam tadi, gunakan warna yang bernarik. Warna yang mencolok, entah itu dari tulisannya atau dari paca menggunakan gambarnya. Dan terakhir, gambar. Gunakan gambar yang sesuai dengan iklan yang kalian buat. Kayak tadi, iklannya. Saya lihat sebetulnya seperti ini. Ini iklannya. Iklannya tadi apa? Aryo, gunakan masker. Contoh aja ya. Jangan diikuti gak ininya. Dan cuci tangan setiap kali. Ini tulisannya lebih besar. Lalu misalnya ada gambar wajah yang menggunakan masker seperti itu. Atau cuci tangan dan lain sebagainya. Itu cara kalian membuat iklan masyarakat. Harus ingat poin-poinnya apa saja yang harus ada saat kalian membuat iklan masyarakat. Dan kalian harus tahu bedanya iklan masyarakat dengan iklan komensial. Paham sampai ke sini? Bagus. Oke. Selanjutnya kita masuk ke PKM. Tentang keberagaman. Jadi, keberagaman itu ada yang di Indonesia ada enam agama di Indonesia. Lalu ada keberagaman. Lalu ada keberagaman. Lalu ada suku, budaya. Lalu ada lagi bahasa. Banyak dari bahasa yang ada di Indonesia. Lalu ada lagi makanan. Makanan. Lalu ada lagi tarian-tariannya. Itu perlu sebut. Tarian-tariannya. Dan sebagainya. Banyak sekali keragaman di Indonesia. Nah, kalian bisa buka di halaman 22 sampai 23. Di sini ada keragaman adat dan budaya di tanah Minangkabau. Nah, di sini ada keragaman di Minangkabau. Lalu ada makanannya. Makanannya di sini apa? Coba. Benda. Lalu di sini ada rumah adatnya. Rumah adat Minangkabau. Bisa lihat di jambah di sini. Lalu ada namanya. Makan Makan Bajamba. Pokoknya bisa kalian lihat di sini. Di halaman 22 sampai 23. Kalian baca ya. Lalu lalu kalian garis bawah ini. Selanjutnya. Ada lagi keragaman makanan tradisional. Di halaman 33. Nih, keragaman makanan tradisional di Indonesia. Yang pasti kalian sering dengar. Yaitu. Pempeng-pempeng. Terus ada lagi nih namanya. Rawon. Lalu ada lagi. Cotomakasa. Terus ada lempar pengkau. Pempeng-pempeng. Kalau kalian melihat gambarnya. Buka di halaman 33 dan 34. Terakhir. Di sini ada papeda. Bentar ini si doang dulu ya. Nah di sini ada beragam makanan. Kalian emang enggak pempek dari mana? Ini dari daerah Lanspung. Dan sering pasti kalian makan. Lalu kalau rawon. Rawon itu dari mana? Dari Jawa Timur. Timur. Terus contoh Makassar. Dari Makassar. Atau Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Terus ada lagi. Lempar Pengkang itu dari Pontianak atau Kalimantan. Pontianak. Lalu Papeda. Papeda itu dari Pasua. Ini. Jadi kalian tahu kan di Indonesia itu tetap dapat di setiap pulau. Nah di setiap pulau juga pasti ada yang namanya makanan daerah atau makanan khasnya. Ini termasuk keberagaman yang ada di Indonesia. Apa sih makna dari keberagaman itu? Makna keberagaman itu ada dalam Jadi maknanya adalah bineka tunggal ikat. Walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu dua. Yaitu tetap Indonesia. Itu makna dari keberagaman. Paham sampai disini? Selanjutnya kita masuk ke alat musik ritmis. SBDP. Kalau lagi PKN sekarang SBDP. Alat musik ritmis. Ibu ingat ibu pernah mengajarkan ini? Apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak ada naga. Nadanya atau tidak bernada. Alat musik yang tidak bernada. Alat musik yang tidak bernada. Terus ada di sini. Oke gitu. Lalu ada lagi gendang. Lalu gendang lalu berencel. Lalu klarinet dan tamborin. Gendang. dan sebagainya disini kalau yang pernah kita buat itu waktu kita mengisi mengisi beras ke dalam botol lalu kalian itu bisa diberikan seperti markas lalu kalau gendang kalian ketuk-ketuk gendang kalian ketuk-ketuk gendang saat kalian ketuk-ketuk itu itu kan bunyinya gitu-gitu aja ya atau itu nada do re mi fa sol la si do jadi itu yang dimaksud dengan alat musik ritmis jadi alat musik yang tidak ada yang biasa kalian pakai misalnya itu yang bisa kita buat satu misi di botol lalu kalian bisa buka panci misalnya jangan ya gue nanti panci namanya rusak terus bisa juga yang tadi kalian ketuk-ketuk galon seperti itu itu namanya alat musik ritmis alat musik yang tidak berada diada do re sol la si do ya selanjutnya kita ada alat musik daerah buka di talaman 34 dan 35 alat musik tradisional sudah dibuka nah disini ada berbagai macam alat musik tradisional oh oke lupa itu pasti tau kalau misalnya alat musik ritmis itu biasanya digoyang atau dicetuk ya biasanya digoyang atau dipipul di ketuk-ketuk di ketuk-ketuk seperti ini oke balik lagi kalornya 34 alat musik tradisional kalau dari jawa barat alat musik tradisionalnya kalian harus tau apa itu? itu nah alat musik tradisional dari jawa barat yang harus kalian buat adalah tang tangku terus apa lagi? kecapi ini dari jawa barat tempat kalian tinggal nah disini bisa kita lihat tuh ada kecapi ini kecapi seperti ini yang dipetik terus kalau misalnya angkung digoyangkan ada lagi aramba sasando gendam dipukul ini ada juga disini kecapi dari mana dari jawa barat cara mainkannya dipetik bisa kalian baca di alaman 35 nah selanjutnya kita masuk ke tipa tentang kelenjar percanaan manusia kemarin kalian udah belajar tentang sistem pencanaan manusia yang dari mulut terus ke kerongkoman terus ke lambung khusus halus khusus besar dan angkus terus sekarang kita masuknya ke kelenjar percanaan manusia oke 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 apa aja sih kelenjar percanaan manusia yang pertama itu ada mulut yang kedua itu ada hati yang ketiga yang ketiga ada lambung yang keempat ada pantres apa sih fungsi dari kelenjar percanaan manusia ini jadi fungsinya itu adalah menghasilkan zat pencanaan makanan nah ini fungsi dari kelenjar percanaan contohnya menghasilkan zat pencanaan makanan dengan enzim 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 contohnya oke sekarang kita masuk ke mulut jadi di mulut di mulut itu menghasilkan apa menghasilkan enzim menghasilkan menghasilkan Biar kalian tahu halaman-halaman Ini ada di halaman Ada di halaman 26 Sudah dikupak, dikupak dulu supaya bisa lihat gambarnya Ini menghasilkan enzim thialin Nah, enzim thialin ini berfungsi untuk mengubah zat tepung Menjadi zat gula Ini fungsi dari enzim thialin Selanjutnya, dari mulut masuk ke hati Nah, di hati ini mengubah ada cairan mempeduk Bentuk hati itu bagaimana sih? Nah, cairan mempeduk di sini berfungsi untuk memecah-mecah lemak Ini fungsi dari cairan mempeduk Lalu, selanjutnya ada lambung Di lambung ini, ini menghasilkan tiga Tiga, ada enzim peksin Lalu, yang kedua ada Penin Yang ketiga ada asam kloida Ini yang dihasilkan oleh lambung Apa sih fungsi dari enzim peksin ini? Jadi, enzim peksin ini itu mengubah protein menjadi pepton Mengubah protein menjadi pep Semoga harus bisa lebih terbaca, enak Nah, kalau di reading ini Jadi, fungsinya itu adalah pengendapan protein susu Mengendap protein susu Nah, fungsi dari asam kloida Membunuh kuman dan melarutkan makanan Membunuh kuman Dan selalu tas makan Nah, bayangkan kalau lambung kalian kenapa-napa Kalian enggak bisa nih Jangan tanya yang tepat untuk menunggu kuman Itu sakit Pasti kumannya bisa dari mana-mana Otomatis kalian harus menjaga lambung kalian Dengan cara makan yang teratur Dan makan yang bergizi Oke, selanjutnya di Pankreas Pankreas ini menghasilkan enzim amylase, tripsin, dan lipase Ada enzim Ada enzim Dan beli pas Nah, di kandisi amylase ini Mengubah zat tepung menjadi zat gula Ini sama dengan enzim amylase Dengan fungsi yang ada di mulut Enzim pialin Lalu Tapi disini sudah beda Disini mulut, disini pankreas Tripsin ini berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino Menjadi asam amino Dan lagi lipase memubah lemak menjadi asam lemak Menjadi asam lemak Setelah Setelah dari mulut Ke hati Lalu lanjut ke lambung Setelah itu ke pankreas Setelah ke pankreas Barulah lanjut ke kursus Halus Ini Yang dimaksud dengan Wajar pencernaan manusia Dan semua ini Harus kalian jaga dengan Menjaga kesehatan Untuk kalian supaya tetap sehat Seperti ini Bayangkan kalau ada satu saja yang kenapa Kenapa atau sakit Pasti semuanya akan tergabung Oke Semoga kalian terpaham Oke Cukup pembelajaran untuk hari ini Nah Jadi kalian membelajar apa hari ini? Bahasa Indonesia tentang iklan masyarakat Lalu tentang interaksi sosial di Dataran tinggi Keberagaman Alat musik fitness Selanjutnya Dan pelajar pencernaan manusia Itu pembelajaran kita untuk hari ini Semoga kalian semua paham ya Apa yang ibu Terangkan tadi Dan bila tidak kesalahan Mohon maaf Nah Kita akhiri Dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh